Dan Pemirsa, untuk mengataui proses otopsi terhadap jenazah satu keluarga yang tewas dibunuh di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat, kita bergabung dengan rekan Armalina. Armalina, sejauh ini, apa yang menjadi hasil otopsi? Terima kasih Zaki dan juga Anissa. Ya, Pemirsa, jenazah korban pembunuhan di Kelurahan Jati Rahayu Bekasi sampai ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada pukul 11 siang tadi. Di mana keempat korban ini dibawa menggunakan mobil ambulans yang terpisah, yaitu menggunakan 4 ambulans. Dan saat ini korban sedang berada di kamar jenazah untuk dilakukannya proses otopsi. Dan sampai saat ini masih belum diketahui apa motif dari pelaku untuk melakukan pembunuhan keempat korban ini. Di mana keempat korban ini merupakan satu keluarga, yaitu terdiri dari suami istri dan dua anaknya yang berumur 7 tahun dan 9 tahun. Di mana korban ini ditemukan tadi pagi, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa dan terdapat luka di bagian leher dari korban suami dan istri. Dan kedua anaknya diduga tewas dikarenakan kehabisan oksigen. Dan pemirsa sampai saat ini proses otopsi masih terus dilakukan. Dan juga terlihat sanak saudara ataupun keluarga terdekat dari korban yang sedang menunggu di depan kamar jenazah untuk menanti dari proses otopsi yang sedang berlangsung saat ini. Ya kembali ke studio. Baik terima kasih Armalina melapkan langsung dari Rumah Sakit Polri, Keramat Jati Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.